Untuk membantu memenuhi kebutuhan para korban banjir di kota sungai penuh, petugas kepolisian dari Polres Kerinci dirikan dapur umum. Fasilitas ini sekaligus sarana pendistribusian makanan kepada para korban. Memasuk ke hari ketujuh adanya musibah banjir, ratusan rumah di kota sungai penuh masih dikenangi banjir dan buat aktivitas mereka lumpuh. Atas pencana ini, anggota kepolisian dari Polres Kerinci mengirimkan personil dan kendaraan khusus kebutuhan dapur umum di kecamatan tanah kampung kota sungai penuh. Kompol sampai nababan Kabak Ops Polres Kerinci mengatakan, secara bergotong royong, personil kepolisian dari Polres Kerinci dan BKO Polda Jambi mempersiapkan makanan dari dapur umum untuk memenuhi kebutuhan makan siang dan malam bagi warga terdampak banjir. Mereka mempersiapkan ratusan nasi kota yang dibagikan langsung kepada korban dengan menyusuri genangan air, lantaran sebagian warga memilih untuk bertahan di rumah masing-masing. Untuk menjangkau seluruh wilayah terdampak banjir, ratusan personil polisi dikerahkan dengan menggunakan perahu karet maupun berjalan kaki. Seperti yang terlihat di lapangan, anggota kita beribang baik dari Satri Maap Polres, maka mengerahkan perahu karet untuk mendorong makanan yang dari dapur lapangan berimung yang sudah disiapkan sehingga masyarakat untuk konsumsi makan pagi siang malamnya bisa ditanggung. Untuk porsi yang kita siapkan untuk makan pagi itu 250 untuk pagi, 250 untuk siang, dan 250 untuk malam. Dan yang sudah berkurang dampaknya, kita dorong pakai pok mie yang sudah kita siapkan. Di sisi lain, warga berharap banjir ini segera surut agar mereka bisa ditemati kembali dan mereka juga bisa beraktivitas secara normal. Dari Kota Sungai Penuh Jambi, Eko Wijaya, Nasional TV melaporkan.